. Warga Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Lampung digemparkan dengan penemuan sesosok mayat di kebun milik Sukono, tempat Dusun Sukomulyo, pada malam Rabu 20 September 2023, sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Penemuan mayat tersebut dilaporkan oleh seorang petani bernama Rudi, warga Pekon Tanjung Kemala, usai melaporkan adanya mayat tergeletak di kebun itu bersama Polsek Pugung langsung hadir ke TKP guna memastikan kejadian tersebut. Kapolsek Pugung Ibda Oriwiriyadi mengatakan, mayat yang ditemukan di dalam kebun tersebut diduga korban kebakaran bernama Samsul Ma'arif berusia 50 tahun. Korban merupakan warga Pekon Gemah Ripah, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung, kata Kapolsek Oriwiriyadi pada hari Kamis 21 September 2023 siang. Sementara itu Kapolsek Ori menjelaskan lagi, berdasarkan keterangan saksi Sukono pada hari Selasa 19 September 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ia bertemu dengan korban di kebun miliknya yang berada di Dusun Sukomulyo, Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Pada saat itu, korban mengatakan akan membakar sarang tawon yang berada di kebunnya dan Sukono pulang ke rumah sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan meninggalkan korban sendirian di kebun. Kemudian sekitar pukul 14.00, Sukono kembali ke kebun dan melihat kebun serta sepeda motor milik korban telah terbakar, namun Sukono tidak melihat korban berada di kebun pada saat itu, ia mengira bahwa korban sudah kembali ke rumahnya. Namun, hingga Rabu 20 September 2023, korban masih belum pulang sehingga Sukono bersama keluarga korban dan dibantu oleh warga sekitar mencari korban di kebun miliknya. Korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan tubuh yang terbakar di sebuah kebun yang bersebelahan dengan kebun milik saudara Sukono, terang Kapolsek. Kapolsek mengatakan lagi pada kejadian tersebut, pihak kepolisian akan segera melakukan serangkaian tindakan, antara lain mendatangi TKP, memintai keterangan saksi-saksi, dan mengidentifikasi serta membawa mayat korban ke RSUD Pringseu untuk dilakukan visum luar. Hasil pemeriksaan medis, kondisi tubuh korban dalam keadaan hangus terbakar itu membuahkan hasil visum luar yang dilakukan oleh dokter RSUD Pringseu tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Sepeda motor korban yang dalam keadaan terbakar di kebun miliknya itu berjarak sekitar 200 meter dari posisi mayat, mayat berada di kebun milik orang lain dengan jarak sekitar 200 meter dari sepeda motor tersebut. Korban meninggal diduga karena berusaha memadamkan api yang sudah membesar dan membakar kebun milik orang lain, jelas Kapolsek. Melihat luka bakar dan kronologi dalam kejadian tersebut, keluarga korban menganggap peristiwa ini sebagai suatu musibah dan menyatakan menerimanya dengan ikhlas dan menolak untuk dilakukan otopsi dan tidak akan menuntut secara hukum terhadap siapapun terkait peristiwa itu sehingga setelah proses visum, mayat korban kebakaran itu diserahkan kepada pihak keluarga, terang Kapolsek. Dari Pugung, Tim Bintang 38 Umar Dhani menginformasikan. Terima kasih telah menonton!